Untuk tanda tangan satu dokumen, silakan klik pilih PDF. Sekarang kita pilih file PDF yang akan ditanda tangani. Jika sudah, klik tanda tangan. Masukkan nick pengguna yang akan melakukan tanda tangan. Kemudian tentukan visualisasi tanda tangan. Jika menggunakan gambar, silakan ditentukan gambar yang akan digunakan. Kemudian tentukan letak visualisasi tanda tangan. Bisa memilih sesuai dengan pilihan dan bisa juga di-custom sendiri. Untuk kustomisasi, kita bisa menentukan posisinya. Diklik dan dibuat kotak seperti contoh berikut. Untuk panter edisi baru, pengguna bisa memilih parameter. Bisa menggunakan nick ataupun email dinas. Jika sudah sesuai semua, maka selanjutnya masukkan paspres untuk memproses tanda tangan elektronik. Jika sudah, klik tanda tangani. Jika dokumen berhasil ditanda tangani, selanjutnya akan secara otomatis menampilkan direktori dari dokumen yang sudah ditanda tangani. Dokumen yang sudah tertanda tangan, ada tanda centang hijau di kiri atas. Dan visualisasi yang sebelumnya sudah ditentukan posisinya, akan tertera di dokumen tersebut. Demikian cara tanda tangan elektronik satu dokumen menggunakan aplikasi panter. Untuk tanda tangan jumlah banyak dalam satu folder, silakan klik pilih folder. Sekarang kita pilih folder yang berisi PDF yang akan ditanda tangani. Jika sudah, klik tanda tangan. Untuk tanda tangan elektronik dengan jumlah banyak, usahakan pengguna sudah menyisipkan gambar visualisasinya pada dokumen yang akan ditanda tangan elektronik. Dan silakan memilih invisible untuk visualisasinya. Jika sudah, silakan inputkan paspresnya, lalu klik tanda tangani. Jika dokumen berhasil ditanda tangani, selanjutnya akan secara otomatis menampilkan direktori dari dokumen yang sudah ditanda tangani. Dokumen yang sudah tertanda tangan, ada tanda centang hijau di kiri atas. Demikian cara tanda tangan elektronik banyak dokumen menggunakan aplikasi panter. Gampang kan?